Manfaat perasan daun pepaya untuk kesehatan tubuh Yuk, wajib nonton! Pasti anda sudah tidak asing lagi dengan pohon pepaya Salah satu bagian dari pohon pepaya yang seringkali diolah menjadi kuliner masakan yaitu, daun pepayanya Rasanya yang pahit merupakan ciri khas dari daun pepaya ini Namun, walaupun rasa daun ini pahit, tidak akan menyurutkan masyarakat untuk mengosumsi daun pepaya ini Daun ini biasanya dimakan sebagai lalapan Selain itu, dibalik rasa pahitnya, daun pepaya memang kaya vitamin dan mineral serta antioksidan Dilansir dari Stylecress, daun pepaya dapat mengobati demam karena parasit dan berguna bagi kekebalan daya tahan tubuh Selain dikonsumsi sebagai lalap yang direbus, daun pepaya juga dapat dikonsumsi dengan memeras daun pepaya muda untuk diambil airnya Blender daun pepaya muda bersama air matang, kemudian peras jus daun pepaya tersebut agar tersisa airnya sehingga dapat dikonsumsi Perasan daun pepaya yaitu salah satu minuman detoks karena mengandung vitamin A, B, C, dan E dan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi Kandungan phytochemical yang tinggi dimiliki pada daunnya seperti saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, terutama beta-karoten yang bekerja bersama untuk meningkatkan peredaran darah dan membersihkan darah Masih banyak berbagai manfaat kesehatan tubuh yang bisa diperoleh dari perasan daun pepaya ini Lalu apa saja manfaatnya untuk kesehatan tubuh? Yuk, langsung saja simak ulasan artikel mengenai manfaat perasan daun pepaya yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini Berbagai manfaat perasan daun pepaya untuk kesehatan tubuh yang wajib Anda coba 1. Menaikkan trombisit Demam berdarah seringkali mengancam jiwa Gejalanya yaitu demam tinggi, ruam, sakit kepala, nyeri sendi otot, menggigil, dan sakit mata Berbagai gejala sakit tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah trombosit dalam tubuh Belakangan viral informasi bahwa saat seseorang yang terkena demam berdarah dengue, DBD, dapat menaikkan trombositnya dengan daun pepaya Sebanyak 25 ml perasan daun pepaya dalam air, yang diminum 2 kali sehari dapat mengurangi keparahan infeksi dan meningkatkan jumlah trombosit 2. Sebagai anti-malaria Ditunjukkan sebuah studi pada tipus tahun 2011 bahwa malaria secara efektif dapat disembuhkan dengan ekstrak daun pepaya Hal ini dikarenakan sifat plasmodiastatif yang dimiliki daun pepaya secara tidak langsung mengontrol demam malaria yaitu memperlambat laju pertumbuhan plasmodium dalam tubuh Sekadar antioksidan pada pasien dapat ditingkatkan dengan perasan daun pepaya, sehingga mencegah anemia akibat malaria Namun, mengonsumsi perasan daun pepaya perlu penelitian yang lebih mendalam dan uji klinis 3. Menyehatkan pencernaan Makan daun pepaya muda atau minum perasan daun pepayanya dapat mengatasi masalah pencernaan seperti kembung, mulas karena reflux asam, ambien, dan buang air besar yang keras Kandungan antioksidan dan senyawa aktif banyak dimiliki daun pepaya seperti cimopapain, papain, dan serat esensial, dan meningkatkan nafsu makan 4. Melindungi hati Kadar kolesterol tinggi dan hiperkolesterolemia dalam serum menyebabkan penyakit obesitas, kardiofaskular kompleks dan penyakit hati Memilih opsi seperti perasan daun pepaya dapat membersihkan darah dengan menurunkan kadar kolesterol Hal ini terjadi karena dalam perasan daun pepaya terdapat beberapa pitosterol yang mempunyai struktur mirip dengan kolesterol jahat LDL 5. Sebagai anti-kanker, perasan daun pepaya dapat meningkatkan aktifasi bagian utama sistem kekebalan tubuh seperti pasien kemoterapi kanker 6. Sebagai anti-radang dan nyeri, ekstrak daun pepaya menunjukkan efek anti-inflamasi yang kuat karena adanya polifenol, saponin, dan alkaloid yang yaitu analgesik alami dan agen antinosiseptif Perasan daun pepaya yang dikonsumsi dapat membantu dalam pengobatan sejumlah kondisi periodontitis, PSK, luka lambung, luka akut dan bengkak, luka bakar, radang sendi, diabetes tipe 2, asma, cirosis, tendonitis, kram menstruasi, migren, penyakit iritasi usus, bronchitis, penemonia, mulas, penyakit kardiofaskular, dan sakit kepala Terima kasih telah menonton!